Federasi Spanyol anggap bahwa David Gia sudah pensiun dari timnas Spanyol. Selanjutnya, ada kabar dari MU yang segera memecat mega bintang Cristiano Ronaldo. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Mesir Permalukan Belia di Laga Uji Coba. Pertanian antara timnas Belia versus timnas Mesir berlangsung dalam duel uji coba di Stadion Jabir Al-Ahmed Internasional. Meski menempati posisi dua dunia dalam daftar peringkat FIFA, Belgia tak berkutik melawan Mesir. Tampil mendominasi skuad asuhan Roberto Martinez tersebut justru takluk dengan skor tipis 1-2. Hasil ini pun menjadi catatan negatif bagi timnas Belia jelang bermain di ajang Piala Dunia 2022 pada pekan depan. Manchester United segera pecat Cristiano Ronaldo. Manchester United dikawarkan akan segera memutus kontrak Cristiano Ronaldo dalam waktu dekat. Mega bintang asal Portugal itu sebenarnya masih terikat kontrak bersama Setan Merah hingga bulan Juni 2023 mendatang. Namun, manajemen klub sepertinya sudah gerah dengan tingkah sang pemain. Terlebih dengan wawancara kontroversial Ronaldo, baru-baru ini bahkan pihak MI telah melarang Ronaldo untuk kembali ke kem latihan usai Piala Dunia. Fokus ke Juventus. Paul Pogba tolak tawaran nonton Piala Dunia. Paul Pogba menolak tawaran untuk menonton langsung timnas Prancis pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Penolakan tersebut diambil Pogba yang ingin segera memulihkan cedera dan dapat fokus membela Juventus tahun depan. Hal itu disampaikan oleh agen sang pemain Rafaela Pimenta. Dia menyebut kliennya telah terbang ke Amerika Serikat untuk proses pemulihan. Pimenta mengatakan jika Pogba berupaya memanfaatkan jeda internasional dengan maksimal. Jose Gaya dicoret dari skuad timnas Spanyol. Timnas Spanyol telah resmi mencoret nama Jose Gaya dari skuad Piala Dunia 2022. Kabur terakhir menyebutkan bahwa sang pemain melami cedera di sesi latihan bersama skuad timnas Spanyol pada Rabu 16 November kemarin. Dilansir dari Football Espana, Alejandro Baldi kemudian didatangkan untuk menggantikan posisi back asal Valencia itu. Pemanggilan ini pun sekaligus menjadi pemanggilan pertama Baldi ke skuad senior timnas Spanyol. Memanggil pemain berusia 19 tahun tersebut tentu menjadi perjudian tersendiri bagi Luis Enrique. Federasi Spanyol anggap De Gea sudah pensiun dari timnas. David De Gea digabarkan menerima pesan bersihkan selamat atas pensiunnya dari timnas oleh Federasi Spanyol. Menurut laporan Taksport, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales memberikan pesan kepada David De Gea. Ia mengira sang kipers sudah pensiun dari timnas Spanyol lantaran tidak ikut serta ke Piala Dunia 2022. De Gea pun menanggapi pesan itu dengan memberikan klarifikasi dan mengatakan belum berniat pensiun dari timnas. Belly home desak Liverpool dan City beri tawaran pada Dortmund. Jude Belly home saat ini masih terikat kontrak bersama Borussia Dortmund sampai tahun 2025 mendatang. Akan tetapi sejak musim lalu sejumlah klub top Eropa digabarkan berminat menepusnya dengan harga mahal. Gelendang timnas Inggris itu pun sampai sekarang belum memberikan pernyataan apapun. Namun dilansir oleh Bill, Belly home mulai mendesak klub-klub peminat seperti Liverpool dan Manchester City agar memberikan tawaran nyata. James Madison kembali absen latihan jelang Piala Dunia. Timnas Inggris akan menjalani laga pembuka Piala Dunia pada Senin esok. The Trillions bakal menghadapi Iran di match D1 Group A. Namun jelang pertanian itu salah satu pemain mereka digabarkan belum ikut berlatih. James Madison kembali melewatkan sesi latihan bersama timnas Inggris untuk yang kedua kalinya. Kini dengan sisa waktu yang tersisa, Madison diharapkan bisa pulih tepat waktu dan bisa bergabung dengan latihan tim. Sert Nauberi targetkan juara dunia bersama timnas Jerman. Sert Nauberi melihat potensi skuad timnas Jerman bakal sanggup menjadi juara di Piala Dunia 2022. Nauberi tidak ingin ajang turnamen mayor perdanaannya bersama Jerman berakhir pahit seperti saat berlagak di Euro 2020. Nauberi pun mengaku optimis dengan kiprah Jerman di Piala Dunia 2022. Menurutnya, kondisi mental rekan-rekannya dalam kondisi positif serta mendapati pelatih sekelas Hensi Flick akan menjadi poin plus bagi timnya. Barcelona bakal lepas sektor pelerin ke AS Roma. Pelerin hijrah ke Barcelona jelang penutupan bursa transformusi panas lalu. Dia kembali ke klub masa kecilnya setelah menuntaskan kontrak bersama Arsenal. Namun di sana, pelerin tercatat baru main lima kali di semua ajang. Demi menyelamatkan karirnya, pemain bursa 27 tahun itu tentu harus pergi. Kini menurut laporan Football Italia, AS Roma tengah memantau situasi pelerin yang akan mereka jadikan sebagai pengganti dari Ricard Storff. Liverpool resmi perpanjang kontrak Curtis Jones Walau Liverpool tengah mengalami penurunan performa, hal tersebut sepertinya sama sekali tak mempengaruhi penampilan Curtis Jones. Pemain berpaspor Inggris itu beberapa kali diandalkan Jurgen Klopp dan tampil cukup baik. Tak mau kehilangan salah satu pemain pentingnya, The Reds pun memilih untuk memperpanjang kontrak Jones. Menurut laman resmi klub, pemain berusia 21 tahun itu memberikan kontrak berdurasi jangka panjang sampai tahun 2027. Qatar swap delapan pemain Ecuador agar mengalah di pertandingan pembuka. Kabar miring beredar jalan pembukaan Piala Dunia 2022, tuan rumah Qatar dilaporkan berusaha menyuap sejumlah pemain timnas Ecuador agar mau mengalah di pertandingan pembuka nanti. Tuduhan ini dikeluarkan oleh Amjad Taha. Dilansir oleh Marka, klaim Amjad Taha ini sudah mulai ramai dibicarakan. Namun, baik pemerintah maupun federasi sepak belak Qatar, tidak ada yang buka suara mengenai tuduhan ini. Mereka juga belum memberikan keterangan resmi. Chelsea berencana boyong dua penyerang Barcelona Pada awal musim ini, Chelsea masih kesulitan di Liga Inggris. Mereka masih kesulitan meraih kemenangan akibat minimnya produktivitas gol dari para strikernya. Aubameyang dan Sterling memang masih belum mampu tampil tajam. Oleh karena itu, dilansir oleh Marka, bahwa manajemen The Blues berencana membeli penyerang baru pada bulan Januari nanti. Dua penyerang Barcelona, yaitu Ousmane Dembélé dan Mambis Depay, digaparkan masuk dalam radar transfer mereka. Qatar melarang penjualan beer di stadion selama Piala Dunia 2022 Qatar melarang penjualan beer di stadion selama gelaran Piala Dunia 2022 berlangsung. Peraturan tersebut ditetapkan dua hari sebelum pembukaan turnamen empat tahunan yang akan berlangsung pada Minggu, 20 November 2022. Keputusan yang terbilang mendadak ini sempat memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Salah satu sponsor acara bahkan harus memindahkan tenda-tenda penjualan minuman beralkohol mereka ke tempat yang agak jauh dari stadion. Antonio Conte minta dibelikan Ruslan Malinovski di Januari Sejak dilatih oleh Antonio Conte, Tottenham Ospur memang gencar berbelanja pemain dari Serie A. Dalam setahun terakhir, ada banyak mantan pemain Liga Itana yang datang seperti Christian Romero, Glusevski, hingga Bentancur. Kini jelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Tuta Mercato Web melaporkan bahwa Tottenham tertarik mendatangkan gelandang Atalanta Ruslan Malinovski. Permintaan transfer ini kabarnya langsung datang dari Antonio Conte. Dengan kontrak yang tersisa hingga akhir musim, Malinovski sendiri bisa didatangkan dengan harga 18 juta euro. Masih depan, Chris Molling bersama AS Roma sedang jadi tanda tanya. Kontrak Chris Molling bersama AS Roma kebetulan akan berakhir pada bulan Juni tahun depan. Namun sampai detik ini belum ada tanda-tanda bahwa manajemen klub akan memperpanjang kontrak peg asal Inggris tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, pihak AS Roma memang tidak memiliki opsi untuk menambah masa kerja Smolling. Sementara itu, agen sang pemain mengatakan bahwa Smolling masih ingin bertahan dan bermain di bawah arahan Jose Mourinho. Ronaldo akui tolak tawaran dari klub Arab Saudi demi bertahan di MU. Cristiano Ronaldo sempat dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United pada musim panas kemarin. Kabarnya ia ditawarkan ke sejumlah klub top Eropa. Namun ada juga kabar yang menyebut Ronaldo didekati klub Arab Saudi Al-Hilal. Penyerang asal Portugal itu akhirnya mengakui bahwa tawaran Al-Hilal memang benar adanya. Bahkan mereka bersedia memberikan gaji hingga 305 juta pound sterling. Namun Ronaldo mengaku menolak tawaran tersebut dari Manchester United. Agen nyatakan Luis Alberto sudah tak betah di Lazio. Setelah beberapa musim terakhir selalu menjadi pemain inti, musim ini Luis Alberto mulai kehilangan tempatnya di squad utama Lazio. Maurizio Sarri tercatat baru menurunkan Alberto sebagai starter sebanyak lima kali di musim ini. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sports, agen sang pemain mengakui jika kliennya sudah tak betah bermain di Lazio. Sang agen mengatakan bahwa kliennya ingin pindah klub saat perusahaan transfer musim dingin dibuka. Dua raksasa Premier League berniat bajak Alejandro Garnaccio. Alejandro Garnaccio sebulan terakhir menjadi buah bibiru bersama Manchester United. Pasalnya, semenjak diberikan kesempatan bermain oleh Eric Ten Hag, pemain tim nas Argentina itu tampil spektakuler di lini serang setan merah. Kini 90 Minutes mengklaim bahwa kecermelangan Garnaccio menjadi pisau bermata dua bagi Manchester United. Pasalnya, sejumlah tim top Premier League seperti Arsenal dan Chelsea dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger. Tiket Piala Dunia 2022 Qatar jadi yang termahal sepanjang sejarah. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar akan segera dimulai. Berbagai pernak-pernik turnamen menjadi perhatian penggemar, termasuk soal harga tiket. Dilansir dari Mirror, tiket Piala Dunia kali ini menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Para penonton yang hadir akan membayar hampir 40% lebih mahal untuk tiket pertandingan dibandingkan pada edisi 2018 di Rusia. Meski harus merogohkan terlebih dalam, antusiasma pecinta sepak bola nampak tidak suruh. Klub Bundesliga bakal buka akademi di Indonesia Klub Bundesliga atau kasat rata Liga Jerman Borussia Munchen-Kaldbach akan membuka akademi di Indonesia. Akademi tersebut rencananya bakal dibuka pada Januari 2023 dan berlokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Banten. Akademi bernama Borussia Akademi Indonesia ini diperuntukkan untuk anak-anak berusia 6-16 tahun. Nantinya mereka akan dilatih oleh para pelatih bersertifikat. Akademi ini hadir berkat kolaborasi dengan Jerman Football Indonesia. Terima kasih telah menonton!